This is the Rakturuk Challenge for you all, that's channel editor-editor Treceh Treceh Chandra Iskandar Nah seperti biasa disini saya akan membagi membagikan tutorial yang membuat video jedak jeduk di Ken Master tentunya di alalakimaster Nah sebelum keturutuannya langkah baiknya kalian bisa subscribe dulu channel ini agar bisa terus berkembang berkembang dan lebih berkembang ya untuk yang sudah subscribe terima kasih atas dukungannya sampai sejauh ini semoga kalian bisa diberikan kesehatan rezeki yang mudah lancar dan barokah ya amin amin dan untuk bahan-bahannya serta videonya akan saya siapkan di kolom deskripsi ya kalian bisa download saja di kolom deskripsi Nah jika kalian nanti kurang paham atau ada sesuatu yang perlu ditanyakan kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya kalian bisa tanyakan saja di kolom komentar ya Nah langsung saja kita lihat dulu untuk hasil video kali ini nah untuk hasilnya kalian bisa lihat yang ini sub indo by broth3rmax nah kira-kira untuk kasih videonya seperti tadi ya langsung saja kita ke tutorialnya kamu bisa masuk ke aplikasi kitmaster kamu bisa klik icon plus pilih aspek rasio 9 berbanding 16 kamu bisa klik ke pengaturan penyuntingan isi layar ya kamu bisa ubah dua durasi foto menjadi 3,1 untuk kapisannya sama ya durasi lapisan sama juga bisa ubah menjadi 3,1 kamu bisa tambahkan satu latar hitam tandai lalu pergi lagi ke pengaturan penyuntingan ubah durasi foto menjadi 2,3 kalian bisa tambahkan satu buah foto ya satu buah foto kamu bisa cek list atau tandai ya kamu bisa perbesar untuk temennya kamu bisa perbesar nah setelah itu kamu bisa pergi ke lapisan pilih media kamu bisa tambahkan satu buah foto yang sama ya yang di awal yang tadi yang seperti tadi nah disini kamu bisa perbesar untuk fotonya ya melebihi aspek rasio ya kamu bisa perbesar aja melebihi aspek rasio lalu kamu bisa tambahkan kunci di awal lalu di tengah ya di tengah-tengah kamu bisa tambahkan untuk fotonya kamu bisa geser ke bawah ya seret ke bawah sampai ada garis putih di atas ya seperti itu nah lalu kamu bisa geser ke paling ujung di sebelah kanan kamu akan kunci lagi lalu fotonya kamu bisa geser lagi ke atas ya seret ke atas nah mentokan lalu kamu bisa cek list nah nanti hasilnya akan seperti ini ya nah sebetul lalu kamu bisa pergi ke awal lalu kamu bisa pergi ke lapisan pilih efek kalian bisa tambahkan efek yang namanya motion blur ya atau buram gerak ya motion blur nah yang ini kamu bisa cek list lalu kamu bisa perbesar lalu kamu bisa pergi ke pengaturan kamu bisa pergi ke pengaturan nah untuk pengaturannya untuk kekuatannya kamu bisa atur saja dulu di 4 ya untuk kekuatannya di 4 nah untuk sudutnya kamu bisa nolkan saja kamu bisa cek list nah setelah itu kamu bisa pergi ke durasi 01.300 ya kamu bisa kamu bisa pergi ke 01.300 lebih sedikit atau kurang tidak apa-apa ya kamu bisa atur saja ya kamu bisa atur atur saja di 01.300 lalu kamu bisa tandai seperti ini lalu pergi lagi ke durasi 02.200 kamu bisa tandai saja ya nanti di 02.200 sama 01.300 ya nah bentar ya aduh nah kamu bisa tandai saja lalu kalian bisa pangkas ya untuk motion blur nya untuk efek motion blur nya kamu bisa pangkas saja klik icon gunting bagi di playhead ya lalu untuk yang ini juga sama bagi di playhead jadi ada 3 bagian ya nah untuk bagian yang kedua kamu bisa pergi ke pengaturan nah untuk kekuatannya kamu bisa ubah menjadi 2 kamu bisa cek list nah untuk bagian yang ketiga kamu bisa pergi ke pengaturan kekuatannya kamu bisa ubah menjadi 1 kamu bisa cek list nanti hasilnya akan seperti itu nah seperti itu ya lalu disini kamu bisa pergi lagi ke lapisan pilih media kamu bisa tambahkan latar ya kamu bisa tambahkan latar putih terlebih dahulu kamu bisa perbesar nah setelah itu kamu bisa pergi ke animasi masuk kamu bisa pilih yang memudar untuk durasinya sama ya tetapkan saja 1 detik durasinya lalu animasi keluar pergi ke animasi keluar pilih yang memudar juga nah setelah kamu bisa pergi ke icon warna nah kamu bisa ubah warnanya menjadi merah muda ya atau pink nah pilih yang ini ya kalau tidak bisa kamu bisa aturnya di buatan ini ya nah seperti ini kamu bisa cek list lalu kamu bisa pergi ke mode menyampur ya kamu bisa pergi ke mode menyampur ke mode menyampur ya nah yang ini kamu bisa pilih yang hamparan kamu bisa cek list nanti hasilnya akan seperti itu nah seperti itu ya nah jika sudah kamu bisa klik untuk foto yang ini ya kamu bisa klik untuk foto yang ini kamu bisa kasih keep graphics kalian bisa kasih keep graphics yang namanya sweet list ya kamu bisa pilih yang nomor 4 nah yang ini kamu bisa cek list lalu kamu bisa pergi atau lagi ke sebelah kiri nah disini kamu bisa klik ke lapisan pilih efek kamu bisa tambahkan efek yang namanya replika adegan ya atau skin replika ya kamu bisa perbesar sesuaikan sama aspek rasio nah setelah itu kamu bisa pergi ke ujung ya kamu bisa semakan panjangnya lalu kamu bisa pergi ke pengaturan nah untuk pengaturannya untuk abaikannya kamu bisa 1 di 1 untuk atasnya 3 ya untuk atasnya 3 untuk bawahnya 2 untuk ruangnya kamu bisa atur saja di 12 ya di 12 nah untuk cerminnya kamu bisa jangan diaktifkan ya kamu bisa nolakan saja maaf kamu bisa nolakan saja untuk cerminnya kamu bisa cek list nah setelah itu kalian bisa pergi lagi ke lapisan ya kamu bisa pilih lapisan pilih efek kalian bisa tambahkan efek yang namanya pergeseran garis ya atau linsip nah yang ini kamu bisa cek list kamu bisa sesuaikan ukurannya sama seperti itu ya sekat-sekat itu ya nah seperti itu lakukan saja seperti yang ada di video ya seperti itu lalu kalian bisa banyak paskan ya sesuai aspek rasio lalu kamu bisa pergi ke pengaturan untuk pengaturannya untuk directionnya kalian bisa atur saja di 1 untuk nomornya 1 nah untuk movementnya kalian bisa nolkan ya untuk distance nya kalian bisa atur saja di 200 lalu untuk speednya kalian bisa atur saja di 20 ya kalian bisa atur di 20 untuk mirrornya kalian bisa kita tetapkan ya 1 untuk panjangnya sesuaikan sama durasi foto atas lalu disini kamu bisa duplikat kamu bisa duplikat lalu kamu bisa simpan di sebelah kiri ya lalu sejajar ya sampai ada garis merah nah seperti itu sejajar nah satu itu nah hasilnya seperti ini nah disini kalian bisa pergi ke durasi 04.000 ya atau 4 titik di durasi 04.00 nah kira-kira disini ya kamu bisa tandai lalu kamu bisa klik untuk efek lensip lensipnya kamu bisa pergi ke icon gunting lalu bagi di play aja untuk yang dua-duanya sama kamu bisa bagi di playhead seperti ini lalu untuk di bagian yang kedua nah yang ini kalian bisa pergi ke pengaturan kamu bisa ubah untuk speed speednya menjadi 15 ya kamu bisa turun jadi 15 turunkan menjadi 15 untuk yang ini juga sama kamu bisa pergi ke pengaturan kalian bisa ubah menjadi 15 ya nah 15 ya eh nah seperti bisa ceklis nah satu kalau misal duplikat lagi untuk bergeser-geser ini efek lensip ini bisa duplikat kalau perkecil yang ukurannya kamu bisa simpan di foto yang tengah nah untuk yang paling atas ya di foto yang tengah paling atas nah ukurannya kamu bisa sesuaikan juga sama kotaknya ya seperti itu lalu kalian bisa jika sudah sama kamu bisa pergi ke pengaturan nah untuk direksinya kamu bisa ubah menjadi 0 ya kamu bisa ceklis lalu kamu bisa duplikat nah untuk yang satunya lagi kamu bisa atur di foto yang tengah yang bagian bawah ya nah yang ini kamu bisa ceklis nanti hasilnya akan seperti itu ya nah lalu kalian bisa pergi ke durasi yang 04.00 kalian bisa pergi ke lapisan pilih efek kalian bisa tambahkan efek yang namanya acakan PAS nah ini kalian bisa ceklis lalu kalian bisa sesuaikan ukurannya sama foto yang di tengah-tengah ya nah sesuaikan seperti ini foto yang di tengah-tengah sampai ada garis plus ya atau garis merah plus abis atur saja nah seperti ini kalau kalau kalian bisa pergi ke tanda bit tanda bit 04.987 ya 987 0985 tidak pakai kamu bisa tandai lalu kamu bisa pergi ke icon gunting pangkas ke sebelah kanan nah lalu kalian bisa kalian bisa pangkas juga di efek yang linsip yang kotak kecil ya yang di bagian tengah kamu bisa cari dulu nah yang ini kalian bisa samakan sama efek yang PAS ya kamu bisa pangkas saja ke sebelah kanan untuk yang atas juga sama cari kamu bisa cari ya eh mana-mana yang ini ya kamu bisa pangkas ke sebelah kanan nah setelah itu nah nanti ke satu kamu bisa cek dia kamu bisa cek dulu nah oh iya kalian bisa tambahkan audionya ya kamu bisa tambahkan dulu untuk audionya kamu bisa pergi ke audio awal ke awal kamu bisa pergi ke media kamu bisa tambahkan audionya ya nah disini sudah ada audionya ya nah setelah kamu bisa pergi ke media ya kamu bisa pergi ke media kalian bisa tambahkan latar hitam lagi untuk durasinya 3,1 ya sama seperti tadi jadi jangan ada diubah kamu bisa tambahkan satu latar hitam kamu bisa tandai kamu bisa cek list nah setelah itu kalian bisa tandai di durasi yang ini ya kalian bisa tandai beberapa durasi di latar hitam ini untuk lebih cepatnya lagi agar mempersingkat waktu nah disini saya akan siapkan untuk brosurnya ya ini dia brosurnya ini nah jika sudah kalian bisa pergi ke awal ya nah ada ada lima tanda ya lima tanda kalau bisa pergi ke awal sini dari sini kalian bisa tambahkan untuk bingkainya ya efek atau nah yang ini ya untuk bahan bingkainya ya bingkain foto seperti ini kalau kalian bisa perbesar kalau bisa sesuaikan di samping sebelah kanan terburu ya kita bisa sesuaikan saja nah kira-kira segini ya bentar nah kira-kira segini kalau kamu bisa sesuaikan panjangnya sama durasi latar hitam yang di atas maka saja sebelah kanan lalu kamu bisa pergi lagi ke awal sini kalian bisa tambahkan lagi untuk warna yang berbeda ya untuk mentahan garisnya ini kalian bisa tambahkan warna yang berbeda nah lalu kamu bisa pergi ke mode menyampur untuk yang kedua kamu bisa pergi ke mode menyampur pilih yang layar ya checklist lalu kamu bisa klik nah disini kamu bisa sesuaikan lagi besarnya simpan di samping yang warna pertama ya yang oren nah kira-kira seperti ini untuk durasinya sama ini saya sispaikan saja nah untuk kedud cottos lagi kamu bisa atur saja seperti itu ya kamu bisa atur saja seperti itu nah di sini saya percepat nah jika semuanya sudah dipasang kalian bisa pergi ke awal sini kalian bisa pergi ke lapisan pilih media kalian bisa tambahkan foto ya kalian bisa tambahkan foto yang pertama yang sama seperti tadi di awal nah kamu bisa sesuaikan besarnya sama latar hitam itu ya tapi pertama sama latar hitam mereka kesesuaikan saja besarnya bisa paskan saja ya akhir kerasi ini bisa ceklis lalu kalian bisa sesuaikan panjangnya sama durasi rata-rata punya diatas nah nah setelah itu kalian bisa pergi ke tanda yang kedua yang 06.000 kau sekalian seperti lapisan film media akan bisa tambahkan foto yang kedua ya putih yang kedua bisa sesuaikan sama foto sama warna hijau ya untuk besarnya sesuaikan sama warna hijau Nah seperti ini untuk panjangnya sama kapsa sesuaikan saja sama durasi latar agar bercepatnya lagi di sini saya bercepat saja ya kau bisa lakukan saja sampai lima foto ya Nah jika sudah kalian bisa pergi ke foto yang pertama yang paling panjang ini bisa pergi ke animasi masuk kalian bisa beli yang geser ke kanannya untuk durasinya kau sama tokan saja ke sebelah kiri satu detik ceklis pokoknya untuk setiap foto kalian bisa kasih animasi masuk yang geser ke kanannya untuk durasinya satu detik saya bisa pilih yang geser ke kanan terusnya satu detik ya kalau misalkan saja seperti ini jadi ada lima buah foto ya nanti saya akan seperti itu ya Nah seperti itu Nah setelah itu kamu seperti ke tanda bit yang terakhir Nah yang ini kalian bisa pergi ke pilih lapisan pilih efek kalian bisa tambahkan efek yang namanya muncul keluar ya atau ia muncul keluar backbone shrek kamu bisa pilih yang muncul keluar untuk efeknya dulu saja dia aset kimaster ya Nah ini kami bisa ceklis hukum server besar Nah untuk panjangnya kamu sesuaikan saja pengkasih sebelah kanan kalian bisa pergi ke pengaturan untuk kekuatannya kamu satu di empat untuk jaraknya kamu satu di sembilan ya sembilan untuk kecepatannya kamu satu di dua untuk kecepatannya kamu satu saja di dua di dua ya enggak nah seperti itu kan saya ceklis nah setelah itu kalian bisa pergi ke awal sini ke awal tanda yang ini lalu kamu seperti ke lapisan pilih media kalian bisa tambahkan latar putih ya bisa tambahkan latar putih lalu bisa terbesar nah setelah kamu bisa pangkas kira-kira durasinya satu detik ya satu detik Hai kapan saja ke sebelah kanan nakirkan segini satu dua detik atau satu detik dua detik aja ya dua detik saja dua detik maaf dua detik nasibatnya lalu kamu bisa pergi ke animasi keluar pilih yang memudar tahu untuk warnanya kamu sebuah ya kamu sebuah menjadi pink seperti tadi ya nanya ini kamu bisa ceklis lalu kalian bisa pergi ke mana menyampurkan sepilih yang hamparan kamu bisa ceklis nah disini ya di sini kalian bisa duplikat saja ya kamu bisa duplikat untuk tanda atau latar yang pengen ini harus duplikat terus simpan di setiap tanda bit ya Nah untuk tanda bit yang kedua yang ini yang selanjutnya bisa ubah warnanya menjadi putih lagi ya menjadi putih lagi ubah jadi secara bergantiannya pink sama putih ya bakal kalau kalian bisa simpan saja di setiap awal tanda bit ya di sini saya bisa percepat saja nah jika sudah nanti saya akan seperti ini ya nah sebetul secara bergantian pink sama putih Nah setelah itu kalian bisa bergagi kau tanda bit yang ini ya ketanda bit yang tadi nah tanda bit yang ini ya kau bisa pergi ke lapisan pilih teks akan setambahkan teks bebas saja kalian di sini saya akan contohkan beberapa ya kebisa tanggungan saja untuk untuk posisinya akan bisa atur ke bawah seperti ini ya untuk menulisnya akan saya ke bawah seperti ini saya ceklis nah setelah itu kalian bisa perbesar bisa perbesar ya aku harus simpan di warna latar atau warna bingkai yang pertama ya misalkan yang hijau ya kami sampai simpan saja di warna latar itu hijau itu akan bisa atur-atur saja bisa ya untuk besarnya ke satu-atur saja nah jika ingin mengubah fontnya kalau bisa pergi ke ke ponel kapsa pilih yang disisa memakai yang Expo Exo ball ya Nah yang nilai kapsa ganti untuk warnanya disini saya memakai warna hitam bisa ceklis nah seperti itu aku bisa pangkas di durasi yang ini ya di durasi yang pertama nah yang ini kapsa pangkas aja untuk tulisannya bentar ya bentar kita cek dulu ya nah disini kalian bisa pangkas aja atau geser ke sebelah akhir ya seperti ini sampai tanda bit yang yang pertama nah lalu disini kalian bisa tambahkan lagi untuk teksnya sepi kelepisan pilih teks saya contohkan lagi satu ya bisa contohkan lagi game Master ya edit game Master untuk cara penulisannya ke bawah screen ya bisa satu satu huruf kalau bisa enter lalu tambahkan lagi huruf enter lagi ya Nah seperti ini kapsa atur seperti tadi untuk yang ini kapsa atur di latar atau bingkai yang warna biru ya atau yang selanjutnya kamu sahabat dulu tuh punya seperti tadi nah yang Exo ball untuk warnanya untuk warnanya juga sama hitam ya banyak untuk untuk tulisan ini terserah terserah kalian mau dipakai atau tidak hadisnya mencetokkan untuk memakainya ya Nah jika sudah seperti ini kalian bisa atur sepangkas di tanda bit yang selanjutnya ya yang kedua atau 06.359 kita cek dulu ya Oh ya untuk yang ini kan bisa atur saja geser ke sebelah kiri ya jadi posisinya seperti ini ya Nah agar mempersingkat waktu disini saya percepat saja ya kami salgungan saja untuk sisanya ya Nah jika sudah hasilnya misalkan posisinya seperti ini ya Nah seperti ini lalu kalian bisa pergi ke ujung sebelah kanan atau potongan sebelah kanan lokalian bisa pergi ke media kan bisa tambahkan latar hitam lalu kalian bisa panjangkan sampai durasi lagu ya kami sesamakan saja sama durasi lagu Nah setelah itu disini saya akan membagikan ke tanda bitnya ya Nah di sini sekali saya tambahkan tanda bit agar lebih cepat lagi ini tidak akan saya siapkan dalam bentuk brosur ya bisa saat atau screenshot ya ini dia brosurnya ya nah jika sudah kalau bisa pergi ke awal kembali kawai ya Nah kalau yang sini di 07.695 bisa pergi ke lapisan pilih media kalian bisa tambahkan satu buah foto bisa tambahkan satu buah foto hukum saat berbesar fotonya samakan sama aspek rasio dulu ya semakan sama aspek rasio dulu hukum saat pangkas di durasi ini ya 10.050 ya 10.050 kapsa pangkas aja sebelah kanan setelah itu kalian bisa pergi ke lapisan pilih media kalian bisa tambahkan satu foto lagi yang berbeda untuk pesannya sama kapsa samakan sama aspek rasio ya lalu kapsa pangkas di durasi yang ini ya di durasi yang ini di durasi 14.186 ya Nah ini atau 89 kapsa pangkas aja ke sebelah kanan lalu pergi ke lapisan pilih media akan bisa tambahkan lagi satu buah foto yang berbeda pokoknya urutannya sama seperti tadi di awal ya fotonya akan bisa pangkas di detiknya ini 16.605 pangkas sebelah kanan lalu pergi lagi ke pisar pilih media akan bisa tambahkan foto yang terakhir ya yang kelima nanya ini kamu sesuaikan saja untuk panjangnya sama durasi latar atau durasi lagu ya ya saja sebelah kiri nah seperti ini lalu kamu bisa pergi ke awal nah di foto yang pertamanya ini kamu bisa tambahkan kunci di awal ya lalu di akhir setelah itu kan setambahkan kunci di setiap tanda bit ya Nah di setiap tanda bit kamu bisa tambahkan kunci seperti ini nah kamu bisa tambahkan set yang juga sama tambahkan nah yang juga tambahkan lalu ya ini juga tambahkan jadi ada enam tanda kunci ya di foto yang pertama untuk untuk tanda kunci yang kedua kalian bisa perbesar untuk fotonya kamu bisa perbesar untuk yang selanjutnya kamu bisa perbesar tapi sedikit ya sedikit saja dari yang tadi aku pergi ke tanda kunci yang keempat akan bisa perbesar lagi lalu pergi ke tanda kunci yang kelima tulis lagi sedikit lalu yang terakhir yang sebelah kanan kebesar tulisan lagi ya agak besaran nah lalu kamu bisa pergi ke tanda yang pertama jadi sebelah kanannya sedikit nah disini kalian bisa tambahkan kunci lalu untuk fotonya kamu set ke bawah ya kamu bisa set ke bawah nah kira-kira segini saja kamu bisa sejajarkan ya sampai ada garis merah nah seperti itu nah lalu kamu bisa pergi ke tanda kunci yang kedua di sebelah kanannya sedikit kamu bisa geser lagi fotonya ke bawah tambahkan kunci dulu nah ini juga sama tambahkan kunci di sebelah kanannya kanannya sedikit lalu geser fotonya ke bawah punya setiap tanda bit yang sulit tadi kami bisa tambahkan tanda bit lagi atau tanda kunci lagi di sebelah kanannya sedikit ya Nah di sini kalian bisa tambahkan lagi lalu fotonya geser ke sub ke bawah ya fotonya geser ke bawah nah yang ini juga sama kamu bisa bisa tambahkan kunci fotonya geser ke bawah nah seperti itu ya nanti hasilnya akan seperti ini nah seperti itu ya setelah itu kamu bisa pergi ke foto yang kedua akan bisa pada lebar seperti ini kamu bisa pergi ke tanda bit yang ini yang di foto yang kedua yang pertama ini kamu bisa geser fotonya setelah ke sebelah kiri sesuaikan sama tanda bit nah lalu komentar fotonya komentar besar ya melebihi aspek rasio sedikit sedikit agak segini bentar kebesaran 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 bentar kamu bisa berbesar melebihi aspek rasio ya jadi jangan sama-sama aspek rasio agar dibesarkan sedikit setelah segini kau sekali bisa tambahkan kunci di awal lalu di akhir dan di tengah-tengah ya dia tiga tiga tanda kunci lalu di sebelah kanan tanda kunci yang pertama kau tambahkan kunci lalu gesernya sedikit ke bawah kan ya geser sedikit ke bawah untuk yang tengah bisa geser ke kanan sedikit nah lalu kamu bisa pergi ke tanda kunci yang ketiga di samping sebelah kiri kamu bisa tambahkan kunci lalu geser fotonya ke atas sedikit ya nanti hasilnya akan seperti ini nah seperti itu lalu kamu bisa duplikat untuk foto yang ini kamu bisa duplikat lalu kamu bisa geser geser ke sebelah kanan ya nah kamu bisa sesuaikan panjangnya sama tanda bit yang sudah ditandai tadi akan bisa dipikir saja seperti ini kalian sesuaikan saja sama tanda bit yang sudah ditandai ya mereka bisa lakukan saja seperti itu kamu bisa duplikat lalu kamu bisa geser ke sebelah kanan bukan kamu bisa atur durasinya sama tanda bit yang sudah ditandai nah seperti ini jadi ada lima foto ya di foto yang kedua ada lima tanda bit nah jika sudah dipaskan kalian bisa lihat dulu hasilnya nanti kan seperti itu ya nah seperti itu lalu kamu bisa pergi ke foto yang ketiga nah di foto yang ketiga hampir sama-sama seperti seperti di pot yang pertama kamu bisa tambahkan kunci di awal lalu di akhir lalu kamu bisa tambahkan kunci di setiap tanda bit ya bisa tambahkan kunci di setiap tanda bit langkah bisa tambahkan seperti ini ini juga sama tambahkan jadi ada disini kalau dipotong ketiga ada enam tanda kunci ya di foto yang ketiga dan 6 tanda kunci aku bisa pergi ke tanda kunci yang kedua nah yang sini kalian bisa perbesar fotonya seperti tadi nah setelah itu kamu bisa pergi ke tanda kunci yang yang ketiga Nadi tanda kunci yang ketigaeing atas perkecil dulu untuk fotonya surfing kecil lalu kan bisa Miringkan kesebelah kanan ya miringkan sebabkan tlalu kalau bisa berbesar lagi kami bisa berbesar lagi nah sebenarnya lalu di tengah kuat yang keempat kami sampai kecil lagi seperti tadi kalau kamu bisa memiringkan kesebelah kiri ya kebalikannya tetami kanan sekarang kiri lalu perbesar lagi nah setelah itu kalian bisa pergi ke tanda kunci yang kelima nah kalian bisa perbesar lagi fotonya seperti tadi perbesar lalu pergi ke tanda kunci yang terakhir di puncak kanan gak bisa perbesar lagi ya disini lakukan saja seperti tadi ya gak bisa tambahkan kunci di setiap pinggirannya sebelah kanan seperti ini lalu kebesar geser fotonya ke bawah ya nah untuk dua foto sisanya lagi selanjutnya ini kalian bisa lakukan saja sama seperti foto yang kedua ya nah disini saya percepat saja ya nah jika sudah disini kalian bisa pergi lagi ke awal ke awal foto yang ini nah disini kami sahabat untuk yang latar pinggirnya bisa duplikat lalu kami simpan di awal tanda bit yang ini ya nah yang di foto yang perpindahan yang ini di 07.700 nah kalau misah simpah bisa duplikat ya kalau kalian bisa duplikat lalu simpan di setiap awal tanda bit ya di setiap awal tanda bit untuk yang warna pinggir ini latar warna pinggir ini kalian bisa simpan di foto yang ke satu sama yang ketiga ya untuk latar warna pinggir ini nah disini saya percepat saja ya nah jika sudah kalian bisa duplikat untuk latar yang warna putih di kapsa duplikat kalian simpan di setiap awal tanda bit di foto yang kedua sama keempat sama kelima ya di foto 2-3 foto yang kedua 4 sama 5 ya akan bisa simpan saja di setiap awal tanda bit seperti ini untuk yang pendeknya ini untuk foto yang pendek yang berhasil pendek kalian bisa kecil ya untuk latar putihnya nah perpendek seperti ini nah agar berpersingkat waktu lagi disini saya akan bersihkan saja ya kalian bisa simpan saja di setiap awal tanda bit yang sudah ditanda itu ya nah jika sudah kalian bisa pergi lagi ke awal tadi kalau tadi nah disini kalian bisa pergi ke lapisan pilih efek kamu bisa pilih efek ya kamu bisa pilih efek ya kamu bisa pilih efek ya atau tambahkan efek yang namanya muncul keluar lagi ya muncul keluar nah kalian bisa pilih yang buat seri yang ini bisa checklist lalu kamu bisa perbesar untuk efeknya lalu kamu bisa pangkas di durasi tanda bit yang pertama ya di 08.330 nah setelah tukang saya beri ke pengaturan untuk kekuatannya terus saja di tiga ya tetapan saja tiga lalu untuk jeraknya kami satu di sembilan nah untuk kecepatannya kami satu saja di satu ya kami seceklis nanti hasilnya akan seperti itu seperti itu ya nah untuk yang ini yang bonsai kalian bisa simpan di setiap awal perpindahan foto ya setiap awal perpindahan foto pokoknya setiap berganti foto kalau simpan saja disitu ya di awalnya nah disini dua sinyal samakan saja sama durasi tanda pertama disini saya percepat saja ya nah jika sudah kalian bisa pergi lagi ke awal kita akan tambahkan lagi satu efek lagi ya ke awal yang ini ya nah di 07.695 kamu bisa pergi ke lapisan pilih efek kamu bisa tambahkan efek yang namanya ajakan VHS lagi nah yang ini kalian bisa checklist setiap kamu bisa perbesar untuk efeknya lalu kamu bisa atur durasinya durasinya sampai 2 detik ya atur durasinya sampai 00.200 nah lalu kalian bisa lagi ke pengaturan untuk noise nya kan bisa terus jadi 20 untuk pengambangnya 0 saja ya checklist nah disini kan bisa duplikat bisa duplikat bisa simpan di durasi yang ini ya untuk efek yang acakan VHS ini kamu bisa simpan disini ya nah di 08.941 lukum seduplikat lagi nah kalau kamu bisa gaya lagi ke sebelah kanan kalian simpan di durasi yang ini ya oke kita disini kita lihat dulu nah disini ya di 11.224 aku bisa lepaskan saja aku bisa duplikat lagi untuk acakan VHS aku bisa gaya lagi ke sebelah kanan kalian simpan lagi di durasi sebentar di durasi nah disini ya kayak-kaya disini di durasi 13.564 ya gak bisa lepaskan saja lalu gak bisa duplikat lagi nah yang terakhir yang ini kan bisa simpan di durasi yang ini ya ntar nah yang ini di 15.904 ya gak bisa simpan disitu nah disini videonya sudah jadi ya kalian bisa langsung saja ekspor terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat mohon maaf bila ada kata-kata salah yang saya ucapkan dari awal sampai akhir dan jangan lupa untuk tukung terus channel ini akan bisa lakukan saja like, komen, dan subscribe channel ini agak bisa terus berkembang berkembang dan berkembang saya akhiri saya channel Iskandar bilahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh